Sebagian orang tanggal 1 April bisa menjadi hari yang menyenangkan ataupun hari yang tidak dapat dilupakan seumur hidup. Iya, tanggal 1 April sejumlah orang melakukan April Mob. Nah, apa sih itu April Mob? Berikut ini kami memberikan penjelasannya. Tanggal 1 April dikenal sebagai April Mob atau April Fool's Day di mana orang-orang merayakan dengan cara yang unik. Biasanya di hari itu mereka akan membuat keisengan untuk orang lain. Tapi tahu ke Good People bagaimana awalnya tanggal 1 April bisa disebut sebagai April Fool's? Berikut sedikit ulasan tentang sejarahnya. Cukup banyak versi tentang asal-usul April Fool's ini. Namun yang paling populer dan dipercaya berasal dari negara Perancis. Di tahun 1582, kebanyakan negara di Eropa mengganti penanggalan mereka dari kalender Gregorian yang merayakan tahun baru pada 1 April menjadi kalender Julian yang menjadikan tanggal 1 Januari sebagai hari tahun baru seperti yang kita rayakan sekarang. Pergantian kalender itu diumumkan secara luas, namun bagi beberapa orang yang tidak mendengarnya tetap merayakan tahun barunya pada 1 April. Dan hal tersebut dianggap lucu dan terlihat bodoh sehingga munculah islah April Fool's. Di beberapa negara di Indonesia sendiri namanya lebih dikenal dengan April Mob. Mob berasal dari bahasa Belanda yang berarti kelakar. Boleh, boleh. Ide nya bagus tadi ya. Tapi hayo siapa yang hari ini kena April Mob ya kan pasti banyak banget. Karena di sejumlah negara ini tradisinya beda-beda. Kayak misalnya di Perancis itu bukan dikerjain. Eh dikerjain cuman hanya satu metode hanya satu. Misalnya kayak setiap anak kecil itu punya permainan tradisional di mana emang ditempel gambar ikan. Makanya namanya April Fish. Jadi kita mesti hati-hati nih di belakangnya ada ikan apa enggak gitu. April Mob, April Fool's Day, juga All Fool's Day itu sebutannya.